Bagian ketiga, ini cukup menarik ya, karena ini jarang-jarang data kita dapatkan ya, segmen ini adalah segmen pembaca buku, di mana kita tahu seringkali Indonesia ini masuk dalam literasi tingkat rendah di dunia. Bahkan di ASEAN, kalau kita lihat beberapa pihak menyampaikan dalam hal literasi digital, kita di bawah rata-rata ASEAN. Jadi jumlah yang tidak membaca lebih banyak dibandingkan yang membaca buku. Kemudian, jika sempat membaca buku, buku-buku apa? Apakah sastra atau non-sastra? Paling banyak sebesar 63,3 persen publik membaca buku-buku non-sastra, sementara yang membaca sastra hanya 33,1 persen. Buku non-sastra merupakan jenis buku yang paling banyak dibaca, atau 63,3 persen banyak dibaca publik. Yang membaca buku, juga kita uji, paling banyak membaca buku fisik daripada digital. Jadi meskipun sekarang sudah serba digital, namanya pembaca masih asik dengan membaca buku fisik. Sebesar 69,1 persen menyatakan membaca buku lebih ke fisik, sementara buku digital 30,9 persen. Nah, dari pembaca buku ini, kemana keterpilihannya? Ini menarik bahwa ternyata dari 43,5 persen, pemilih yang menyatakan membaca setidaknya satu buku dalam setahun, sebesar 38,9 persen memilih Prabowo. Kemudian disusul Anies Baswedan, 32,9 persen, lalu Ganjar Pranowo, 22,5 persen. Jadi publik yang membaca buku, paling banyak pilihannya jatuh kepada Prabowo. Kemudian yang tidak membaca buku, ini lebih banyak daripada yang membaca, ada 45,7 persen, di mana publik yang tidak membaca buku, paling banyak memilih Ganjar, yaitu sebesar 41,9 persen, disusul Prabowo, Subianto, 30,3 persen, lalu publik yang tidak membaca buku, memilih Anies Baswedan, hanya 12,0 persen. Kemudian khusus buku sastra, ada 31 persen dari pembaca buku tadi, kita uji lagi, yang membaca buku sastra banyak memilih Prabowo, sebesar 41,9 persen, disusul Anies Baswedan, 34,4 persen, dan Ganjar Pranowo, 20,4 persen. Jadi semakin banyak yang membaca buku sastra, pilihannya jatuh kepada Prabowo pada kali ini, survei periode kali ini. Untuk yang buku non-sastra juga demikian, nampaknya, baik buku sastra maupun non-sastra, pilihan paling banyak jatuh kepada Prabowo, di mana yang membaca buku non-sastra ada 63,3 persen, di mana Prabowo unggul di 37,7 persen, Ganjar 22,5, dan Anies 33,1 persen nomor 2. Ya, reka-reka sekalian, bagaimana dengan buku cetak? Buku cetak sebesar 69,1 persen, ini jatuh pilihan kepada Prabowo Subyanto, 42,6 persen, Baru Kemudian Anies 29 persen, dan Ganjar Pranowo 21,0 persen. Beda halnya dengan buku digital, dari pembaca buku itu ada 30,9 persen membaca buku digital, kecenderungannya, preferensinya memilih Anies Pranowo dan pembaca buku digital, yaitu sebesar 41,4 persen, di susul Prabowo Subyanto dan Ganjar Pranowo 25,7 persen. Terima kasih telah menonton!